Sesuai janji saya, saya akan memberikan tutorial untuk 4 titik tangan Dimana tangan ini sangat penting sekali apabila pada saat kita melakukan semua pose yang tangannya di bawah Terutama balance, yaitu 4 titik yang ini 1, 2, 3, 4 Jadi pada saat penekanan tangan di bawah atau di lantai di matras adalah Yang paling penting adalah 1, 2, 3, 4 dan 7 Jadi jari tangan ini harus mencengkram Pangkal telunjuk ini tidak boleh lepas sama sekali Sebab apabila pangkal telunjuk lepas pada saat kita cengkram pangkal telunjuk ini di bawah dan ujung jari mencengkram Semua pergelangan tangan kita akan sejajar Dan apabila pangkal telunjuk ini lepas, terangkat, dia akan jatuh ke arah samping sebelah sini Ini penyebab banyak orang melakukan umbalance Dimana pergelangan tangannya menjadi sederah Bahkan sampai terjadi yang namanya ganglion Yaitu ada benjolan di bagian sini Ganglion itu adalah kelenjar Jadi dia ada semacam pembengkakan kelenjar Jadi kalau sakitnya minta ampun, kalau kita pegang ini empuk, tidak keras, tapi sakit Agak sedikit keras, tapi tidak keras seperti tulang Itu namanya ganglion, biasanya keluar di bagian pergelangan tangan sebelah sini Jadi pada saat kita melakukan umbalance Pastikan pangkal telunjuk ini tidak lepas Dan ujung jari ini mencengkram Sehingga pergelangan tangan kita tidak ada tekanan sama sekali Dan rata antara ujung luar dan ujung dalam satu jajar, satu garis Jadi apabila terangkat, bisa dilihat Dia akan pindah ke bagian sebelah luar ini Dan itu biasanya banyak orang yang hobi dengan umbalance Banyak melakukan umbalance, segera di pergelangan tangan Karena apa? Karena pangkal telunjuk ini lepas, tidak menekan Titik pertama, satu, dua, tiga, empat Titik pertama ini harus benar-benar rata Menekan Dan ujung jari tangan Sehingga rata Bisa kalian coba di rumah Tekan sekuat mungkin Pastikan pangkal telunjuk ini tetap menekan di lantai Dan akan rata Terus coba lagi pangkal telunjuknya lepas Akan pindah ke sisi bagian luar ini Dan itu yang membuat sedera pergelangan tangan Apapun posenya Aduh muka Bakasana Pokoknya semua handstand Semua tangan yang di bawah Pastikan pangkal telunjuk ini tetap menekan dengan kuat ke bawah Sehingga perkanan di pergelangan tangan ini sejajar dan benar-benar ringan Tidak ada pressure banget di pergelangan tangan Apabila ini lepas, dia akan miring Dan bagian samping ini yang akan kena Akibatnya banyak terjadi ganglion Dan banyak sekali praktisi yoga yang cedera pergelangan tangan Dan ada benjolan di bagian pergelangan ini Oke, selamat mencoba